Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham setelah ngambil uduh terus ada yang ngajakin ngobrol batal atau tidak uduhnya oke sampai paham teman-teman untuk melihat status sesuatu ibadah batal atau tidak itu dilihat saja apa saja yang membatalkannya jika tidak termasuk ke dalam kategorinya berarti tidak batal dong misalnya nih yang membatalkan uduh menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan kemudian bersentuhan dengan yang bukan marom kemudian hilang akal kemudian batal uduh kita kalau tertidur lelap terkena najis dan seterusnya nah ngobrol tidak termasuk ke dalam kategori yang membatalkan uduh so kalau kita ngobrol kemudian uduh kita itu tidak batal termasuk banyak yang nanya setelah beruduh bermake up batal atau tidak atau pakai bedak itu tidak batal ya karena kenapa memakai bedak setelah uduh itu hukumnya tidak membatalkan atau setelah uduh kita makan batal gak enggak karena makan minum tidak termasuk hal-hal yang membatalkan uduh ya jadi cukup dilihat saja apa saja kategori yang membatalkannya di luar konteks itu berarti tidak batal ini adalah cara belajar yang menurut saya gak terlalu rumit misalnya nih kita mau lihat apa saja sih yang membatalkan puasa nah selain yang membatalkan puasa maka berarti tidak batal banyak orang yang bilang kore hidung batal kore kuping batal lah itu kan tidak termasuk ke dalam kategori yang membatalkan cukup dilihat saja maka jika di luar konteks itu berarti tidak batal gampang kan ya semoga bermanfaat teman-teman like share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh